Sobat, karya desainer lokal kini tak kalah bagus dibanding perancang busana luar negeri. Hal ini ditunjukkan dalam acara Surabaya Fashion Week yang digelar selama 3 hari di Grand City. Seperti apa karya-karya mereka? Simak video ini sampai habis. Busana karya Leslie Yong, Herman Arifin, Andreas Odang, Sofie Design, Ivan Gunawan akan ditampilkan bersama busana dari Kamayu, Sheryl Kit Fashion, Fotum, Gamaikan. Bahkan merek ternama Marks & Spencer turut meramaikan Surabaya Fashion Week 2015 di Atrium Grand City. Pagelaran busana ini tentunya dimanfaatkan desainer lokal untuk menampilkan karya terbaiknya kepada halayak luas. Salah satunya Herman Arifin dengan koleksi busana multifungsi miliknya. Terima kasih telah menonton! Diharapkan dari peragaan busana seperti Surabaya Fashion Week 2015 yang sudah ketika kalinya digelar, masyarakat lebih menyukai karya desainer Indonesia untuk tampil trendy dan menawan. Karena produk mereka tak kalah bagus dari desainer luar negeri. Kalau musuh air, industri fashion di tanah air akan semakin maju. Karena saya rasa apalagi dengan banyaknya sekarang krisis yang melanda di semua negara, kayaknya banyak orang akan lebih memilih memakai karya-karya dari desainer Indonesia atau karya nasional daripada dari internasional. Karena saya rasa dari desainer Indonesia pun banyak menuangkan karya-karya yang tidak kalah bagus daripada internasional. Nah, kalian sudah melihat bagaimana bagusnya kreasi dari desainer lokal. Dan produk mereka bisa bersaing dengan perancang luar negeri. Diharapkan dari acara ini, masyarakat lebih mencintai produk-produk lokal termasuk dalam hal berpakaian. Saya Norman Nido Gawa, sampai ketemu di Liputan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe.